Nanti di akhir zaman, Baitul Maqdis dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuhku. Di sisi yang lain, saya gembira. Alhamdulillah, berarti tak lama lagi Allah akan datangkan hamba-hamba terkuat untuk membebaskan masjid Al-Aqsa. Berarti tak lama lagi akan diumumkan berdirinya khilafatul Islamiyah di Palestina. Untuk topik yang ini, saya sampaikan kepada semuanya. Tolong jawab kepada orang-orang yang khawatir Indonesia menjadi negara khilafah. Sampaikan pada mereka. Sampai hari kiamat tidak akan pernah Indonesia menjadi negara khilafah. Karena kekhalifahan itu, kata Nabi, bukan di Indonesia berdirinya. Katakan pada mereka, tidak ada khilafah Islamiyah di Indonesia. Tidak ada. Yang benar adalah khilafah Islamiyah itu adanya di Palestina. Di Betul Maqdis. Indonesia hanya mendapatkan rahmat dan barokahnya. Dan seluruh dunia juga begitu. Yaitu berkaitan dengan kondisi akhir zaman sekarang. Yerusalem sudah dicaplok oleh Amerika Serikat. Di bawah pimpinan Donald Trump. Dan diklaim sebagai ibu kotanya Israel. Padahal di Yerusalem itu ada Betul Maqdis. Rasulullah dalam hadis sahih imam muslim bersabda. Nanti di akhir zaman, Betul Maqdis dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuhku. Kemudian akan Allah datangkan hamba-hamba Allah yang terbaik dan terkuat membebaskannya. Dan ini persis dalam surat Lajislah. Saat itu Israel, kaum Yahudi sedang ada di puncak-puncak kesombongan dan kejahatannya. Mereka kuasai kembali Betul Maqdis. Setelah Betul Maqdis dibebaskan, Maka akan dikemandangkan khilafah Islamiyah berdiri di sana. Saat itu kata Rasulullah, kalian yang ada hijrahlah ke sana. Saat itu bumi yang paling aman adalah Palestina. Bumi yang paling tenang, yang paling kuat, yang paling makmur adalah Palestina. Dan saat yang sama kata Nabi, Madinatul Munawara sedang keos, sedang rusak, sedang ribut dan berdarah-darah. Kalau Medinah saja begitu tenang hari ini berdarah-darah, Maka Mekah pasti lebih parah lagi. Jazira Arabiyah pasti berdarah-darah. Karena Nabi mengatakan di akhir zaman, Wakat Surah Al-Haraj, akan banyak pertumpahan darah di mana-mana. Jika demikian keadaannya, maka bumi seluruhnya, Termasuk Indonesia, tidak akan lubut dari yang seperti ini. Merah berdarah-darah. Di sisi yang lain, saya gembira. Alhamdulillah. Berarti tak lama lagi Allah akan datangkan hamba-hamba terkuat, Untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Berarti tak lama lagi akan diumumkan berdirinya, Khilafatul Islamiyah di Palestina. Untuk topik yang ini, Saya sampaikan kepada semuanya. Tolong jawab kepada orang-orang yang khawatir Indonesia menjadi negara khilafah. Sampaikan pada mereka. Sampai hari kiamat tidak akan pernah Indonesia menjadi negara khilafah. Karena kekhalifahan itu, kata Nabi, bukan di Indonesia berdirinya. Bukan di Asia Tenggara. Bahkan bukan di Mekah Medina. Bukan. Berdirinya khilafah Islamiyah di negeri Syam. Tempat diumumkan khilafah Islamiyah itu nanti adalah Baitul Magh des Palestina. Maka Indonesia sampai hari kiamat tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah. Jangan panik gak karu-karuan lah. Indonesia tetap Indonesia. Tapi barokah dan rahmah wujudnya khilafah Islamiyah itu akan meliputi, kata Rasulullah. Ta'umul Ardha. Seluruh muka bumi akan merasakan nikmat dan rahmatnya khilafah Islamiyah tersebut. Kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, keadilan, merata ke seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Pancasila akan terjaga dengan sangat rapi dan baik. Undang-undang dasar 1945 akan terlindungi dengan baik. Syahat Islamiyah akan mengayumi seluruhnya nanti. Maka gak perlu khawatir tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah di Indonesia. Yang adahnya lah rahmat dan bakah daripada khilafah yang ada di Palestina menyelimuti seluruh dunia. Dunia ini tenang setenang-tenangnya. Hadis-hadis Nabi Soheikh tentang itu. Oke. Jadi katakan kepada mereka jangan anda panik. Jangan anda terlalu berlebihan. Karena tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah di Indonesia. Tidak akan pernah ada di Sentul. Jangankan untuk level Sentul. Indonesia saja tidak ada. Lalu anda ributnya ribut apaan. Dan ini juga dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan. Bahwa di fase terakhir dunia akan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Matahari akan terbit. Kegelapan akan berakhir. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Allah Uthmaniyah di Turki. Sampai sekarang kita ada di fase keempat. Fase kegelapan. Dan kegelapan malam ini pasti akan subuh. Setelah subuh pasti matahari terbit. Maka kaum muslimin sekarang kita sudah melewati fajar kadib. Kita sudah ada di fajar sadiq. Setelah itu kita akan menunggu syuruk. Ini waktu-waktu yang berat ini. Dari fajar ke sadiq menuju. Syuruk itu waktu-waktu yang berat. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu istiqomah di situ. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu tegar di situ. Sementara orang munafik atau orang yang nalmatinya ada penyakit. Pasti telat nyadar. Kalau orang munafik sama sekali malah tidak bangun. Matahari terbit. Tidak ada yang mampu menutupi matahari agar bumi ini tetap gelap. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa membungkus bumi agar cahaya matahari tidak masuk. Tidak bisa. Saat matahari terbit tetap dia akan menerangi bumi. Timur dan barat. Tahu muslimin sosodaraku. Di akhir zaman ini adalah sebuah kepastian. Dan kitalah akhir zaman itu. Kalau menurut Amerika CIA di New York Times dengar resmi mengatakan. Bahwa dunia nanti seluruhnya di atas tahun 2020 akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamnya. 15 negara terkuat di dunia yang punya intelijen terbaik di dunia. Setelah duduk di New York pada bulan Februari 2012. Pembicaraan mereka membicarakan siapa pemimpin dunia di atas tahun 2020. Empat opsi yang mereka munculkan. Yang pertama adalah Amerika. Yang kedua adalah Cina. Yang ketiga adalah mafia-mafia internasional. Atau geng-geng global. Yang punya jaringan global. Yang keempat adalah khilafah Islamnya. Mereka kupas satu persatu sesuai dengan kapasitas kemampuan dan analisa mereka. Rontok Amerika. Rontok Cina. Rontok mafia-mafia global ini. Dan ketika pembicaraan kepada khilafah Islamnya. Maka mayoritas sepakat. Khilafah Islamnya lah yang akan kembali memimpin seluruh dunia. Di Eropa pemimpin-pemimpin besar Amerika. PBB itu sudah biasa dan meyakini. Pemimpin dunia ke depan adalah khilafah Islamnya. Lalu kenapa di Indonesia ada orang yang kebakaran jengkot. Gerah gak karu-karuan. Ada ayatnya. Ada hadisnya. Dan Barat sudah mengakui. Dunia sudah mengakui. Kok ini ribut. Ciri-cirinya Tata Nabi Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh mereka. Dan nanti akan dibebaskan. Ini sudah nampak tanda-tandanya. Sudahlah saya katakan kembali. Tolong jangan a priori dengan masalah ini. Jangan bencing gak karu-karuan. Untuk menyenangkan hati manusia. Lalu dia ikut-ikutan memberikan sesumbar. Dimana menolak kepada ayat Allah SWT dan hadis Nabi yang sahih. Katakan pada mereka. Tidak ada khilafah Islamnya di Indonesia. Tidak ada. Yang benar adalah. Khilafah Islamnya itu adanya di Palestina. Di Baitul Maqdis. Indonesia hanya mendapatkan rahmat dan barokahnya. Dan seluruh dunia juga begitu. Terima kasih telah menonton.